Intro Halo sahabat pecinta Galonema kita bertemu kembali dengan saya petani sedara Galonema kali ini kita membahas bagaimana cara supaya Galonema itu cepat bertunas atau beranak sebelumnya dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi untuk kita sama-sama merawat Galonema yang paling pertama kita perhatikan yang jelas media tanam harus full nutrisi atau unsur hara kemudian pakailah potnya yang tidak terlalu besar hanya sebesar akar bisa muat di dalam pot tersebut jadi jangan diberi rongga untuk akar tersebut setelah kita sudah tanam ke dalam media tanam yang harus kita lakukan yang paling pertama yang paling menentukan juga untuk perkembangan di Galonema itu cara kita menyiram selalu saya ingatkan untuk menyiram itu harus betul-betul media itu basah karena aglonema juga butuh air untuk pertumbuhan akar-akar di dalam media akar yang aktif atau yang banyak itu akan mempercepat pertumbuhan tunas tunas baru yang muncul di bonggol aglonema setelah kita sudah melakukan penyiraman yang baik dan benar yang perlu kita perhatikan yang kedua usahakan aglon kita itu selalu terkena sinar matahari jangan terlalu ditempatkan di tempat yang peduh dia harus terkena sinar matahari untuk menyerap sari makanan yang ada di dalam media tanam seperti menyiram lakukan seperti ini teman-teman siram sebanyak mungkin sampai dia betul-betul media tanamnya itu basah dan air keluar dari bawah pot sampai bening setelah kita siram seperti ini lakukan penyiraman kembali sekitar 4 hari baru kita siram kembali seperti ini untuk menyiram seperti ini yang penting intinya media tanam kita itu sudah koros sehingga air tidak mengendap di dalam media tanam dia hanya numpang lewat saat kita menyiram yang perlu diperhatikan selanjutnya itu lokasi usahakan sirkulasi udara cukup baik di tempat yang agak terbuka jangan sekali-sekali menyimpan aglonema di dalam rumah untuk jangka waktu yang lama kalau dibilang tumbuh ya dia bertumbuh tetapi itu akan lambat sekali pertumbuhannya akhirnya pertumbuhan tunas juga ikut lama atau lambat inti dari semuanya di perakaran kalau akarnya aktif sehat maka pertumbuhan tunas-tunas baru pun akan cepat muncul yang selanjutnya untuk menjaga aglon kita tetap sehat terhindar dari bakteri dari kutu sisik kita lakukan penyemportan rutin menggunakan obat antibakteri bisa antrakol bisa juga dengan dusban kita semprotkan sekitar dua minggu sekali atau satu bulan sekali tapi kalau di saat musim hujan usahakan kita semprot sekitar dua minggu sekali kalau aglon teman-teman itu di lokasi terbuka atau dengan menggunakan paranet sehingga saat musim hujan aglon itu terkena air hujan untuk mengurangi atau meminimalkan terjadinya lonyot daun setelah dia terkena air hujan usahakan lakukan penyemprotan menggunakan bahan yang tadi saya sebutkan semprot seluruh daun atas dan dari bawah daun juga biarkan sampai menetes ke media tanam itu juga berfungsi untuk mencegah adanya bakteri di dalam media tanam aglonema tersebut setelah itu baru kita melakukan pemupukan yang terakhir yang perlu kita perhatikan kita lakukan pemupukan dengan jenis pupuk lambat larut bisa dia jenis osmocot ada juga yang nibilang itu pupuk merah itu fungsinya sama untuk meningkatkan unsur hara di dalam media tanam seperti itulah saya merawat aglonema mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua terima kasih sampai jumpa bye selamat menikmati